Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Fitment mobil ini tuh sip banget diliat Yang keren juga dari mobil ini ketika kita buka bagasinya Kaca belakangnya itu harus dibangkat duluan Baru pintu bagasinya diturunin kayak gini Anyway Fokus modifikasi mobil ini adalah di sektor performa mesin Header sudah diganti Udah pake open air filter Udah pake strut bar Kenalpotnya juga udah diganti Dan kenalpotnya itu punya karakter suara Yang jika makin degeber Makin teriak itu suara kenalpotnya Gahar banget Eksterior yang keren Diimbangin dengan performa mesin yang sudah di upgrade So Diajak lari siap Diajak harian Tetep jinak Di part 1 ini Gua akan interview ownernya Plus temen ownernya Yang ngebantuin dia untuk ngebangun mobil ini Buat referensi lo Simak terus Halo Cik apa kabar Baik Bagaimana lo sehat Sehat Tolong sebutin mobil lo ini merek dan tipenya apa tahun berapa Ini mobil gue Honda Civic S Tilo tahun 93 Ini modifikasi lo nih fokus juga di mesin ya Gue fokus di mesin Oke Temen gue yang bangun Oke Siap bos Dia support gue Siap bos Su tadi Cis in the house Ini Ini ceritanya Lu yang ngebantuin si owner mobil ini si Ichi Iya Untuk ngebild mobilnya ya Kebetulan iya Barto lo konsulten hebat nih ini Ya sama-sama belajar lah Oh mantap Ceritain dong modifikasi mesinnya apa aja yang udah dilakukan Yang gue ganti itu piston Ring shaker gue ganti Terus camnya gue ganti Open filter Street bar Kayak gitu-gitulah standard Kita mulai dari piston dulu Ping Pistonnya diganti pake apa Ping Pistonnya itu pake Dehatsu Zebra Wah gila lo Pake Dehatsu Zebra Zebra Di custom ga tuh? Di custom Pistonnya yang di custom apa ya? Bentuknya atau? Bentuknya jadi piston Rata tuh biasanya di depan kan rata ya Agak dijenongin tapi hitungan mini nya sih gue kurang tahu Kepalanya ya? Kepalanya Oke nice Jadi ini camnya pake punya apa bro? Ini camnya pake punya Type R Udah stack 3 Type R, Integra Type R? Integra Type R Wah gokil Crank shaf nya ganti ga? Engga Cuman di press Entah di press atau di bubut lagi tuh Tapi ga diganti Head engine sama block engine standar ya? Standar Integra nya nih masih standar? Integra standar Cuman servo sama TPS yang kemarin gue ganti Untuk idle Kayaknya banyak juga yang tau kalo Civic tuh penyakit tuh disitu Plamsam nya dia ga naik turun-naik turun Untuk air filter nya nih Ping Custom atau beli merek tertentu nih open air nya? Gue custom nya di online waktu itu gue beli Ada beberapa yang udah jadi ya gue beli aja Karena kayaknya kalo udah kayak gini Nggak open filter kurang aja gitu ya Biar lebih narik aja ya? Biar lebih narik aja ya Oke Terus untuk selang-selang diganti ga? Selang-selang gue pake Samco Sport Oke Untuk strut bar pake apa Ping? Pake Plus R Racing Untuk mesin sendiri nih Ping Total biaya ngebuild nya abis berapa nih Ping? Kalo ngebuild nya sama jasa ya Kurang lebih 40 jutaan Kurun waktu 4 bulanan Terus bro, bengkelnya dimana tuh bro? Temen gue ini sama sama gue di BK Pro Oke Pautet juga yang megang Dia yang ngebuild mobil ini BK Pro dimana tuh? Di Ratna Oh Kelapa jadi berengnya? Oke nice Kan suara mobil ini enak banget nih bikin aderan naik Iya Ini set akon akonnya gimana Ping? Gue pakein header Full, full system header Dari depan sampe belakang gue pakein WMS Hitungannya dengan pipa 1,8 Full sampe belakang, Ranta Hitungannya 4,2,1 atau gimana tuh? 4,1 4,1 4,1 Wah gila pantes mantep suaranya 4,1 Untuk full system WMS Project X House ini abis berdoa Ping? Kurang lebih 5 juta ya Sama jasa ya? Sama install Oh Tapi kalo barangnya doang itu 3 juta something lah Nginstall si WMS Project full system X House ini di BK Pro juga atau di tempat lain? Oh di tempat lain Di tempat lain Gue di deket rumah ada kebetulan Ya dia ga terkenal Cuman kita arahin Kita maunya gini, gini, lepukannya segala macem Yang penting pipanya sih Kalo kalo di header ini kan Asal ga salah Dari headernya ke belakang Jangan lebih kecil atau lebih gede gitu Atau harus sama dengan ukuran headernya Oh gitu Itu yang termasuk yang kenal pot gue bikin Gue disitu Kalo untuk gearbox nih Ping Ada settingan tertentu ga? Biar tenaganya tersalur dengan sepura dari mesin? Flat coupling udah pasti ganti ya Flat coupling nya gue custom Cuman masih-masih pake merek lokal Masih standarnya dia Terus pairnya gue ganti racing Pair coupling nya Udah sih itu aja sih Itu ngerjain di BK Pro? BK Pro Oke di pauset Untuk gearbox abis berapa tuh Ping? Hampasnya aja mungkin 2 juta setengah apa 4 jutaan kali ya 4 jutaan ya 4 jutaan lah Untuk pendinginan mesin nih Radiator segala macem diganti ya? Itu proses setelah ini kayaknya ya Kita cari yang 2 ply atau 3 ply Radiator nya Gredi atau apa gitu Biar lebih adem ya? Biar lebih adem Karena kan dengan komponen kayak gini kan Otomatis harus punya pendinginan yang lebih kan? Sebenernya Karena mesinnya yang over Oke Ping Makasih banyak ngobrolnya Ping ya Siap Terus selesai buat lo, thank you Kalo mesin udah dioprak kayak begini Bensinnya pake apa lo? Gue pake turbo Pertamax turbo? Pertamax turbo Kalo pake Pertamax masih bisa ga? Bisa ngelitik Oh tapi ngelitik Oh tapi ngelitik Kalo pake pertamax baru aman tuh? Iya Dan kalo emang mau turun sih Si dari bengkel bilang pake bensel ya Pake bensel? Bensel Oke 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 Si udah pernah test dino belum nih mobil? Berapa horsepower? Kalo dino belum Dino belum ya Tapi gue kemarin tanya Ini kira-kira berapa sih horsepowernya? Jawabannya sih 170 ya 170 ya 170 horsepower ya Mobil lo ini NE ya Masih NE Berarti ini mobil lo pake harian juga ya? Harian Emang basicnya harian Tapi emang bisa juga turun ke sendul juga bisa Oh gitu? Jadi harian siap Buat race juga siap mobil lo? Wah Minimal buat di tol-tol doang enak lah Hahaha Yakin sih Di tol-tol kan mobil lo udah meyakin banget ini mobil kencang men Hahaha Oke 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 Nah itu tadi hasil interviewnya Semoga bisa jadi referensi lo Khususnya buat lo yang mau main mobil SD lo Dan mau upgrade performa mesinnya Keren ya? Masih bisa dipake buat harian lo Hehehe Di part 2 Gue akan terusin ngebahas masalah setup kaki-kakinya Gue setupnya emang untuk harian Tapi bisa rigid juga di jalanan Abis itu gue akan ajak lo liat interiornya Dan kita test drive mobilnya Wow Gula norik banget Nice Gue Harindu Guruho pamit Terimakasih untuk like, comment, and subscribe channel ini Karena itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo Buat gue dan buat channel ini Sampai ketemu di video berikutnya See ya Ci Terjauh lo pake mobil ini kemana Ci? Oh gue masih Jakarta-jakarta Oh Jakarta-jakarta aja ya Misalnya tol Muter tol aja Oh Misalnya ke Sumanggi-Sumanggi terus ke Brogol-Blogol Sampai Tanjung Meriuk ya Oh, jadi kayak Terbiter gitu aja lah Ajak jogging-jogging kecil gitu ya? Iya Ih dih, jogging-jogging 200 Iya Eh iya Top speed berapa nih? Top speednya gue nggak tau Terakhir sih gue nyoba Terenceng nih yang lo pernah lo bawa 190 180 180 Iya, gue langsung inget orang rumah Udahan deh Udahan Udah langsung turun lagi gue Betapa Ci Makasih banyak nih ngobrol-ngobrolnya Siap sukses terus buat lo, mobilnya keren banget thank you my man thank you bro cut, nice